Pemirsa petugas Satpol PP kembali merazia pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam merazia kali ini, petugas tidak menyita barang dagangan, namun meminta pedagang untuk menutup toko mereka. Ratusan pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang yang kedapatan buka, langsung diminta petugas untuk segera tutup. Sejumlah pedagang mengaku membuka tempat usaha secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan pemasukan menjelang lebaran. Dalam razia yang dilakukan pada Senin Siang, petugas Satpol PP tidak menyita barang dagangan, namun meminta pedagang untuk menutup toko mereka. Sejak pembatasan sosial berskala besar diberlakukan di ibu kota, Pemprov DKI melarang sejumlah sektor usaha untuk beroperasi, salah satunya pedagang pakaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Akibat melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di segel petugas, banyak keluarga tidak mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja. Pusat perbelanjaan ini disegel karena dinilai melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Banyak keluarga tidak mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja di pusat perbelanjaan ini. Petugas kemudian menyegel seluruh toko untuk menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Bekasi. Karena setelah kami evaluasi beberapa hari dengan dibukanya FGC ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dijaga khususnya dalam protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dan ini sangat penting untuk dilakukan penyebaran virus corona tidak lebar. Selain sentra grosir sekarang, petugas juga menutup sementara sejumlah toko pakaian dan pusat perbelanjaan lain di Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Anyus melaporkan. Sementara itu banyak pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan walau menjadi pusat keramaian. Seperti di pasar Lewiliang, Bogor, Jawa Barat, walau sudah diterapkan PSBB, warga masih berkerumun saat berbelanja. Beginilah Sosana Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi tadi. Menjelang lebaran, warga berbonong-bonong membeli kebutuhan pokok. Tak ada pembatasan jarak fisik, bahkan banyak juga yang tak mengenakan masker. Walau penerapan PSBB sudah memasuki tahap ketiga di Bekasi, banyak warga yang masih melanggar. Ya khawatir sih, cuman gimana ya? Melihat keadaan kan kita. Kebutuhan? Ya, kebutuhan. Kamu kenapa nggak pakai masker, Kak? Kenapa nggak pakai masker? Lupa kemarin dipakai, sekarang nggak ini lupa. Nggak kebawa, banyak lupa. Nggak khawatir, Kak, dengan ada yang corona gitu. Nggak khawatir, nggak khawatir. Pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor telah diperpanjang hingga 26 Mei 2020. Sejak diterapkan pertama kali pada 15 April lalu, PSBB di Kabupaten Bogor belum efektif menekan penyebaran virus corona. Rendahnya kesadaran aturan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini di Kabupaten Bogor ada 173 kasus COVID-19, di mana 33 telah sembuh dan 11 meninggal dunia. Sementara untuk ODP berjumlah 248 orang dan PDP 413 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa pasar berpotensi menjadi pusat penyebaran COVID-19 karena banyak pedagang dan pembeli yang berinteraksi. Ya, banyak pedagang walaupun pembeli yang tidak menghiraukan protokol kesehatan saat beraktivitas di pasar. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah Indonesia nyatanya belum sepenuhnya efektif menekan penyebaran virus corona. Di pusat-pusat keramaian masih banyak pelanggan karena rendahnya kesadaran warga, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Padahal Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pelonggaran PSBB dalam waktu dekat. Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul nanti dikeliru, ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan, ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Salah satu pusat keramaian yang rentan pelanggaran menjelang lebaran adalah pasar. Di pasar malam jiung kemayoran Jakarta Pusat akhir pekan lalu kerumunan warga menjadi viral di media sosial. Banyak pengunjung dan pedagang tidak mematuhi pembatasan jaga jarak fisik serta tanpa masker. Sementara di pasar tanah abang mulai ramai menjelang lebaran. Aktivitas jual beli berjalan tanpa ada penerapan protokol kesehatan. Bahkan petugas Satpol PP harus membuarkan pedagang. Tidak berbeda jauh di pasar anyar Bogor, Jawa Barat. Warga berimpitan menunggu kereta melintas dan berbelanja tanpa menghiraukan aturan jaga jarak. Warga yang mengendarai motor dan pejalan kaki berdesakan dan tidak mau berupaya untuk menjaga jarak. Padahal pasar bisa menjadi epicentrum penyebaran virus corona seperti yang terjadi di Pasaraya Kota Padang. Lebih dari 50 pasien positif corona Sumatera Barat berasal dari kluster Pasaraya Padang. Sementara di Bojonegoro ratusan pedagang reaktif saat menjalani tes rapit sehingga dua pasar harus ditutup. Belakangan tujuh pedagang pasar induk Bojonegoro dinyatakan positif corona. Tim Liputan Ainews laporkan. Untuk mengulas pasar yang ramai saat pandemi sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bogor Bima Arya dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahri Alsyam. Selamat malam Kang Bima dan Pak Ari. Selamat malam. Saya ke Kang Bima terlebih dahulu. Kang Bima sempat viral di media sosial keramaian di Pasar Anyar Bogor. Ini sebenarnya apa yang menimbulkan keramaian ini? Apakah banyak pedagang di luar sektor yang dibolehkan untuk berjualan yang nekat untuk tetap berdagang atau karena banyak masyarakat atau apa sebenarnya penyebab awalnya? Pasar Anyar ini memang setiap tahun menjelang lebaran kondisinya seperti ini. Tetapi yang luar biasa adalah tahun ini semestinya karena masih PSBB dan banyak sektor yang dilarang seharusnya tidak seperti itu. Tetapi kemarin ketika kita cek ke lokasi ribuan manusia itu sebagian besar belanja untuk kebutuhan lebaran. Jadi ini adalah warga yang masih menjalankan tradisi walau sekarang masih epidemi. Kira-kira begitu. Sebagian besar warga yang saya cek itu malah juga berdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Jadi pertama ini karena tradisi yang masih belum bisa berkurang dari warga. Yang kedua juga kemarin itu memang hari terakhir minggu sebelum memasuki lebaran. Jadi saya kira semua. Dan yang ketiga yang datang itu memang banyak sekali dari wilayah bukan kota Bogor ya tapi dari sekeliling wilayah kota Bogor. Kira-kira begitu. Baik, Kang Wima. Kalau untuk pemahaman warga terkait aturan PSBB dan juga aturan untuk menjaga jarak aman di saat pandemi corona seperti ini. Seperti apa sih pemahaman warga Bogor sendiri? Sebetulnya di seluruh bagian kota ya relatif terkendali. Artinya di tempat-tempat yang lain itu cair ya situasinya. Penumpukan itu terjadi hanya di pasar. Di pasar tempat takjil gitu yang kalau di hari biasa tidak seramai ini. Tetapi menjelang-menjelang Idul Fitri ini semakin dahsyat ini. Nah karena itu karena Pemkot tidak bisa sendiri tadi siang kami forum komunikasi pemimpinan daerah turun bersama-sama. Kita tutup semua tadi. Jadi kiosk-kiosk non-pangan yang liar yang membuat macet dan kerumunan itu kita tutup secara paksa tadi. Saya bersama TNI Pori, Pak Danrem, Pak Danim, Pak Kapores ya bersama-sama turun di situ. Dan kita pastikan besok kiosk-kiosk liar itu tidak ada lagi. Terutama kiosk non-pangan. Baik Kang Wima, kalau kita lihat di pasar anjar sendiri jarak antara pedagang dan juga di jalan yang cukup sempit di mana dipenuhi kanan-kirinya oleh pedagang, apakah di sana memang cukup sulit untuk menjaga jarak aman? Sulit luar biasa. Karena makhluknya ini kan ribuan. Ribuan. Petugas kita kan puluhan. Tapi hari ini diperkuat dengan teknik gamori menjadi lebih. Nah karena itu sulit kalau dalam kondisi seperti tadi atau kemarin dilakukan pengaturan. Jalan satu-satunya adalah menutup. Nah karena itu tadi kiosk-kiosk yang ada di jalan kita tutup. Kiosk-kiosk yang membuat kerumunan itu. Mungkin ada sekitar 60 sampai 80 kiosk di luar itu. Baik, kalau untuk kiosk-kiosk yang dibuka yang di daerah panas saja, Kang Wima? Kiosk di jalan Dewi Sartika kemudian sebagian yang menuju ke arah Ema Salmon atau rel kereta di sana. Di pertigaan antara Dewi Sartika dan Ema Salmon itu ada sekitar 60 atau 80 kiosk di jalan yang malam ini kita bongkar. Jadi tadi kita minta tutup, barang-barang dicabut, barang-barang diambil, kemudian malam ini dibongkar, besok kita kawal terus sampai selesai PSBB. Ya, Kang Wima bagaimana memastikan kemudian para pedagang ini tidak akan kembali nekat berjualan? Karena di satu sisi tentunya memang perlu ada penutupan secara tegas untuk menghindari kerumunan. Namun di sisi lain juga seringkali para pedagang ini tidak punya alternatif penghasilan lain, Kang Wima. Saya kira tidak begitu juga. Beberapa pedagang itu sebetulnya punya kiosk di dalam juga. Jadi mereka mencoba-coba untuk buka di luar. Dan beberapa juga pedagang musiman. Jadi setiap lebaran datang kemudian buka di situ. Jadi solusinya kita membuka tenda posko bersama. Isinya itu Pol PT, Disub, Batalion 315, pasukan dari Korem, Kodim, kepolisian. itu maka di situ mengawasi nanti sampai masa PSBB berakhir. Di tengah-tengah pasar itu kita dirikan tenda posko bersama. Baik, saya ke Pak Ari Faria. Pak Ari, jika dilihat dari perilaku masyarakat yang saat ini memenuhi pasar-pasar menjelang idul fitri tentu saja tanpa dan mengapaikan anjuran untuk menjaga jarak untuk menjaga virus corona. sejauh ini dengan melihat kondisi seperti ini sangat bisa dipastikan corona tidak akan beres selesai lebaran. Ya, kalau saya sih terus terang nyatakan sebagai petugas kesehatan sedih saja gitu loh. Kenapa kok kita tidak bisa mengatur sorot-sorot kita di situ. Jadi, walaupun terlambat beberapa hari tapi Pak Wali Kota itu sudah jelas itu ditutup seperti itu. Karena sekali lagi ketika ada ada pedagang sebaliknya juga ada pedagang ada pembeli. Saya rasa masyarakat sekarang dengan mungkin sudah sudah tiga bulan jadi mungkin juga mereka sudah bosen ya, sudah frustasi ya, sudah ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, mungkin disitulah hiburan mereka. Mereka turun ke jalan dibelanja kan kalau belanja itu ada kesehatan tersendiri sebenarnya. Walaupun tidak menyadari ada resiko atau ada bahaya di depan itu gitu loh. Nah, ini kan selalu sih kalau di dalam jok-jok virusnya nggak kelihatan. Betul, virusnya nggak kelihatan. Virus itu ada di orang-orang yang membawa virus tersebut. Dan ketika dia berinteraksi tadi secara dekat ya dia bisa mulai dari satu orang ke orang lain. Cuman memang begini masalahnya memang virus ini 80% orang yang mendapat infeksi ini dengan tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi, bisa saja mereka itu mungkin batuk pilang biasa, tapi selalu data virus gitu. Nah, sekitar 20% memang sampai menengah dan berat. Bahkan kan kita angka kita 8% dari kesehatan tersebut mengalami kematian. Jadi, di satu sisi ada kebahagiaan tersendiri masyarakat belanja seperti itu. Ya, di satu sisi mungkin dia tidak melihat ada bahannya di depan itu. Jadi, kalau, ya saya terima kasih Pak Waliko tersepat, ya, segera memang mau nggak mau. Kalau Satpol PP saya rasa nggak berhasil. Jadi, memang dari awal ya, kalau perlu udah ada posko di situ, sudah ada polisi, ada tentara, selesai. Ya, tinggal kalau memang dari awal kita sudah antisipasi begini, saya rasa kegumunan juga tidak terjadi. Ini kan bisik-bisik, buka kok pasarannya udah kita belanja gitu loh. Nggak apa-apa, ini kok nggak ada petugas. Nah, udah rame-rame seperti itu. Ya, tentu kita berharap keramaian kemarin tidak meningkatkan jumlah kasus. Tapi kita bisa lihat aja nanti dalam 10 hari 2 minggu ke depan, apakah terjadi peningkatan kasus nggak dibogor. Kalau ada, ya kita mesti curigai. Jangan-jangan kontak pada saat dilakukan, pada saat, kontak pada saat mereka belanja. Karena pengalaman kami sebagai seorang dokter itu, kita anamnesis pemeriksaan fisik dalam waktu 10 menit tadi kita udah ketularan. Dokter-dokter yang tertular itu umumnya dokter-dokter yang tidak langsung pegang COVID. Kalau pegang COVID udah jelas ya pakai APD. Jadi, hanya 10 menit aja udah bisa tertular. Baik. Dokter gitu, contohnya untuk kesehatan lain. Baik Pak Ari dan Kang Bima, boleh tahan dulu, kita akan lanjutkan dialog usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayo Newsore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.